Nah, fakta otomitos ya, katanya daun seledri bisa menurunkan tekanan darah. Itu fakta, karena dalam seledri terkandung kalium yang setara dengan diuretik, serta natrium dan magnesium yang dapat membantu mengkontrol tekanan darah. Seledri memang dapat membantu menurunkan tekanan darah pada manusia, sudah ada penelitiannya. Namun, tetap harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Pemirsa tren diet saat ini sudah banyak sekali macamnya. Untuk menurunkan berat badan, masyarakat mengaplikasikan jenis diet seperti membatasi konsumsi karbohidrat, diet tanpa lemak, bahkan golongan darah. Nah, cara lain yang juga dilakukan adalah dengan mengkonsumsi jus seledri. Fakta atau mitos ya, kalau jus seledri bisa turunkan berat badan? Itu fakta. Karena dalam seledri mengandung 75% air serta 25% serat. Sehingga apabila pola makan tetap dijaga, maka berat badan dapat terkontrol dengan baik. Pemirsa, meski berganti zaman, kegunaan seledri di masyarakat bagi kesehatan ternyata sudah dilakukan sejak lama loh. Seperti untuk menyuburkan rambut. Nah, betul nggak ya kalau seledri juga bisa menjaga kesehatan rambut? Itu fakta. Karena dalam seledri mengandung vitamin A, vitamin B, natrium, kalium, serta berbagai mineral lain, yaitu juga termasuk sting yang dapat membantu menjaga kesehatan rambut. Radang atau inflamasi merupakan respon utama sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi dan iritasi. Radang menimbulkan rasa sakit, serta kemerahan pada kulit atau area infeksi lainnya. Nah, fakta atau mitos ya kalau seledri bermanfaat sebagai obat antiperadangan? Itu mitos. Kandungan alkaloid yang tinggi di dalam seledri berpotensi menurunkan peradangan. Namun, belum dapat dibuktikan pada manusia. Pemirsa, pernah nggak sih Anda mengalami sakit gondok? Gondok merupakan pembesaran kelenjar tiroid yang tidak normal. Nah, bener nggak ya kalau konsumsi seledri berlebih bisa sebabkan gondok? Itu mitos. Terdapat uji pada hewan coba yang membuktikan bahwa seledri dapat menurunkan hormon tiroid. Namun, belum ada pembuktiannya pada manusia. Hati merupakan salah satu organ penting pada tubuh kita. Salah satu fungsi hati adalah bekerja membantu metabolisme dan membuang racun yang ada pada tubuh. Nah, fakta atau mitos ya kalau konsumsi seledri bisa menjaga kesehatan hati. Itu fakta. Karena, kandungan flavonoid yang tinggi di dalam seledri mampu menjaga kesehatan dari hati. Namun, perlu penelitian lebih lanjut pada manusia tentang manfaat seledri untuk melindungi hati, agar sudah terbukti secara klinis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!